Assalamualaikum Halo kawan memasak, ketemu lagi di channel saya Hari ini memasak Maya Rose mau bikin kue cucur gula merah yang enak, empuk dan berserat Bagi kalian yang mau tahu cara pembuatannya, ikutin terus video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa di like, subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan komen Sekarang kita ke bahan-bahannya Di sini saya pakai 75 gram tepung beras 75 gram tepung terigu 210 ml air 100 gram gula merah 4 sendok makan gula pasir 1 per 4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan Sekarang kita bikin adonannya Di sini saya mau larutkan gula merah Gula pasir Ini daun pandannya kita masukkan sekalian Kemudian garam Setelah itu kita masak pakai api sedang Ini kita ratakan dulu Kita tunggu sampai gula merahnya larut ya Ini saya mau aduk supaya gula merahnya cepat larut Oke ini gula merahnya sudah larut semua Sekarang kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai air gulanya dingin Setelah gulanya dingin Kita tuangkan tepung beras Tepung terigu Dan air gula yang tadi kita masak Ini sudah saya saring dan sudah dalam keadaan dingin Ini kita tuangkan air gulanya sedikit-sedikit aja Setelah itu kita aduk ya Air gulanya di sini kita tuangkan sedikit-sedikit Tujuannya untuk membentuk serat pada kue cucurnya Oke ini langsung kita tuangkan aja semua Ini kita aduk sampai tidak ada adonan yang mengumpal Dan sampai adonannya halus Oke ini sudah cukup saya aduk pakai wish Sekarang di sini saya mau mixer adonannya Di sini kita mixer adonannya selama 10 menit Dengan kecepatan sedang sampai ada gelembung-gelembung halus Oke ini sudah cukup ya Sekarang kita matikan mixernya Sekarang saya mau tutup adonannya pakai kain bersih Kita istirahatkan adonannya selama 2 jam atau bahkan bisa lebih Ini sudah 4 jam saya diamkan Sekarang kita buka kain serbetnya Setelah itu kita aduk adonannya sampai adonannya rata dan tidak ada yang mengendap Oke sekarang adonannya siap untuk kita goreng Di sini saya sudah panaskan minyak goreng 1,5 sendok sayur Sebelum adonannya kita tuang Kita aduk-aduk dulu sampai ada gelembung kecil Setelah itu kita tuangkan adonannya 3 per 4 sendok sayur Soalnya sendok sayur saya ini ukurannya besar Ini bagian pinggirnya sudah membentuk serat Sekarang kita siram minyak bagian tengahnya Supaya bagian tengahnya matang dan keluar jambulnya Kita lakukan sampai tidak ada adonan yang mengalir keluar Itu tandanya kue cucurnya sudah matang Oke ini kita balik sebentar Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan supaya minyaknya berkurang Kita goreng lagi kue cucurnya Usahakan kalau kita menggoreng kue cucur Minyaknya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit Jadi harus pas Dan kita goreng kuenya Minyaknya harus benar-benar dalam keadaan panas Dan kita goreng dengan api sedang cenderung kecil Oke kawan memasak ini dia kue cucur gula merahnya sudah jadi Ini jadinya cantik banget dan ini berserat dan ada jambulnya Kuenya enak empuk dan aroma gula merahnya harum banget Jangan lupa coba di rumah ya Sekian dulu memasak Mayaro sekali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum Sampai jumpa